Terima kasih terhadap pos Yandu Mawar di Kelurahan Pekan Labuah yang sedang meraih juara 1 tingkat Provinsi Mata Barat dan menuju ke Nasional BUSI. Tentu ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi kami Kota Bukit Tinggi, Kecematan dan Keluahan. Karena ini terlepas dari bagaimana kerjasama seluruh pengurus PKK Kota, Kecematan, Keluahan dan Kadar-kadar terbaik kita. Tentu kita berharap mewakili Pemirsa Sumatera Barat di tingkat nasional ini adalah suatu tanggung jawab yang besar yang harus kita pertahankan bahkan kita harus tingkatkan mudah-mudahan di tingkat nasional kita bisa menjadi yang terbaik. Sebenarnya pos Yandu ini adalah kegiatan dari kader kita yang luar biasa yang sesuai dengan indikator-indikator yang sudah diberikan oleh nasional. Namun sebenarnya inti dari kemenang kita ini menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sudah melaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan pembinaan oleh dinas kesehatan. Jadi sebenarnya kegiatan pos Yandu ini adalah kegiatan dari pemerintah kita di bidang dinas kesehatan yang dilakukan oleh bidang pos KESKEL yang ada di Keluahan. Kemudian dengan adanya pos Yandu, pos Yandu itu adalah masyarakat kita yang dilatih, yang diarahkan, yang dibina, termasuk juga oleh PKK Kota, Kecematan, Keluahan. Bu, apa yang menarik dari pos Yandu Mawar kecepatan dari TTPKK Bukitimu? Yang menariknya dari pos Yandu Mawar ini tentu kalau kota menilai sebenarnya itu adalah tingkat kemungkinan masyarakat yang tinggi. Jadi penilaian ini tidak terlepas dari bagaimana masyarakat kita yang luar biasa yang telah melaksanakan program-program yang telah dibikin oleh pemerintah kita. Ini yang luar biasa, masyarakat, kader, semuanya ikut membantu bagaimana program pos Yandu ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana masyarakat kita telayani kesehatan dasarnya dengan baik, bagaimana belita kita menjadi belita yang sehat, ibu hamil kita menjadi ibu hamil yang sehat. Ini mungkin yang membuat pos Yandu Mawar ini bisa jadi terbaik. Ibu, kalau di sebagian daerah atau isu nasional kan ada stunting, ibu ya. Nah kemudian juga ada pemberian asli eklusif. Nah apakah ada ajakan atau himbawan atau pencematan ibu? Kan kalau dari pengamuan anak melihat di pos Yandu itu karena anak punya buku KIA itu ya. Nah ini sebetulnya kalaupun orang tua atau ibu yang punya anak balita itu kan bisa melihat langsung pergembang anak. Ibu punya kacamata sempat apa? Jadi sebenarnya stunting itu adalah isu nasional yang sangat menjadi perhatian luar biasa bagi pemerintah, termasuk organisasi-organisasi pemerintahan mulai dari pusat, seperti UAC, itu kan kelompok perkumpulan organisasi istri menteri. Itu kami juga diundang bagaimana memberikan arahan kepada kami untuk mengantasipasi lahirnya anak-anak stunting. Begitu juga di paut dan himpaudi, setiap kami ada rakor paut, rakor bunda paut, rakor himpaudi selalu membicarakan bagaimana kita bisa menghambat supaya anak-anak kita tidak menjadi anak-anak stunting. Begitu juga PKK. Jadi tentu dengan telah dilakunya pengarahan-pengarahan kepada kami, ini harus kami lakukan juga di tingkat kelurahan. Karena di sana lah anak-anak kita berada. Jadi kami melakukannya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Jadi stunting itu tidak hanya ibu hamil yang kurang gizi, tidak hanya anak malita yang kurang gizi, tetapi anak remaja kita, anak remaja kita yang sudah remaja, itu harus kita siapkan nanti menjadi ibu yang sehat. Nantinya mereka akan menikah. Jadi stunting itu tidak semata-mata lahirnya anak karena ibu yang kurang gizi, tapi adalah anak-anak remaja yang dari remaja sudah kurang gizi. Karena sekarang anak-anak kita kan suka makannya, ini lewat tangan saja ya, sudah ada go food, ada makanan makasih saja. Itu yang harus kita himbau seluruh anak remaja kita. Jadi kita ada BKR, bina keluarga remaja di posyandum, ada BKR, bina keluarga lansia di posyandum, ada BKB, bina keluarga balita di posyandum. Ini yang kita ajak remaja kita untuk merencanakan masa depannya. Ada di genre kan generasi berencana. Jadi mereka harus tahu, harus merencanakan masa depan mereka, kesehatan mereka. Dari sana kita sudah ajak, sudah himbau. Kemudian bagaimana di posyandum tersebut mengajak juga ibu hamil untuk memakan makanan yang sehat. Kemudian setelah balita lahir, bagaimana balita tersebut ditimbang, KIA-nya ada, standar kesehatan itu bagaimana, standar anak yang sehat itu makannya bagaimana. Itu kita himbau terus-menerus, sehingga Alhamdulillah Bukit Tinggi kan data stunting-nya sangat rentah. Dan bisa dikatakan tidak ada. Dan kemarin di Manggis Yantia malah kita membuat suatu pos pelea negizi ya, agar anak-anak stunting tidak stunting. Itu sudah sangat luar biasa juga. Itulah yang kita lakukan, kita gerakan masyarakat kita, agar mereka menjadi orang-orang sehat, masyarakat sejahtera, mendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.